Pemirsa viral di media sosial, di thread pemirsa yang mengungkapkan adanya dugaan praktik culas transfer suara di pemiru 2024 demi meloloskan partai tertentu ke DPR RI atau Senayan. Thread tersebut diunggah oleh akun bernama Ed Dalam Istana. Dengan judul Operasi Culas Hijau dan Merah, transfer suara benteng-banteng buka suara soal permainan selamatkan mawar agar lolos ke Senayan. Beberapa hari kebelakang hingga ke depan ada operasi transfer suara yang diunggah Rabu 28 Februari lalu. Menurutnya operasi transfer suara itu melibatkan partai-partai mediocre yang terancam suaranya talolos parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Akun tersebut menuturkan sudah ada petinggi parpol mediocre, peninisial HT, setuju untuk mentransfer suaranya ke partai berlambang mawar. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menegaskan bahwa Perindo tidak pernah membagikan, menjual atau mentransfer suara kepada partai tertentu. Dan itu adalah fitnah dan juga hoaks. Justru Perindo mengkoordinasikan ke seluruh jajaran dari tingkat provinsi kebupaten kota, kecamatan untuk mengawal dan mengamankan semua suara yang ada di Partai Perindo. Banyak media terjadi rumor bahwa Partai Perindo mengalihkan suaranya ke partai tertentu. Saya ingin mengatakan bahwa itu adalah hoaks, itu adalah fitnah dan itu sama sekali tidak benar. Justru Partai Perindo hari ini telah mengkoordinasikan dengan seluruh jajaran, baik tingkat provinsi kebupaten kota maupun kecamatan untuk memperhatikan dan mengawal, mengamankan semua suara yang ada di Partai Perindo. Karena bagi Partai Perindo setiap satu suara itu adalah amanah yang dititipkan rakyat kepada Partai Perindo. Jadi ini harus dijaga agar apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap Partai Perindo itu dapat kita lakukan. Nah ini sekaligus menjadi bantahan bahwa tuduhan yang mengalihkan suara itu benar-benar menjadi fitnah bagi Partai Perindo. Dan Partai Perindo sama sekali tidak ada pikiran atau upaya apapun untuk mengalihkan suara. Justru kami sedang mempertahankan setiap suara yang didapatkan Partai Perindo. Dan kita terus menjaga kedaulatan demokrasi ini agar kualitas pemilu pada hari ini menghasilkan calon-calon pemimpin yang kredibel dan legitimit. Ya jadi Pak Ate juga sangat marah terhadap tuduhan ini karena itu sama sekali tidak benar. Apa untungnya mengalihkan suara ke Partai-Partai tertentu itu juga melanggar aturan dan bagi siapapun yang mengalihkan suaranya itu bisa dihukum. Maka sudah barang tentu bagi Pak Ari, bagi Partai Perindo kami menyadari sepenuhnya bahwa ini suara bukan untuk dijual belikan. Ini suara tidak untuk dipindah-pindahkan. Tapi ini suara adalah aspirasi, ini adalah titipan rakyat yang harus dijaga agar demokrasi kita berdaulat dan Partai Perindo terus bisa menjaga. Sekaligus menyalurkan aspirasi rakyat melalui parlemen, melalui DPR dan melalui eksekutif, legislatif yang tentu di dalam pilkada nanti juga akan kita lakukan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Iya, tuduhan yang ada di sosial media itu sama sekali tidak benar. Itu adalah fitnah, itu adalah hoax. Dan Partai Perindo justru menjaga suaranya satu demi satu agar apa yang menjadi harapan untuk bisa mencapai 4 persen itu dapat terwujud. Terima kasih.